The Power of Dreams Pengendalian penuh tetap ada pada Anda sebagai seorang pengendara Honda Sensing hanyalah membantu Anda untuk mendapatkan informasi akan terjadinya potensi kecelakaan Yang pertama adalah CMBS yaitu Collision Metigation Braking System Yaitu satu fitur yang dapat memberikan informasi jika adanya potensi terjadinya kecelakaan Fitur ini juga dapat melakukan pengereman mandiri jika potensi kecelakaan itu tidak bisa dihindari dengan mobil yang ada di depannya Fitur CMBS tentunya akan secara otomatis aktif ketika Anda melakukan perjalanan Fitur ini dapat di non-aktifkan dengan menekan tombol di sebelah kanan pengemudi Dengan menekan selama 2 detik maka secara otomatis fitur ini akan non-aktif Fitur yang kedua adalah ACC with LSF Adaptive the Cruise Control with Low Speed Follow Yaitu suatu fitur yang dapat membantu mengemudi untuk mengatur kecepatan yang diinginkan Dan juga dapat mengadaptasi kecepatan mobil yang ada di depannya Saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana mengaktifkan fitur dari ACC with LSF Yang pertama Anda memindahkan tuas transmisi ke D Dan Anda menekan tombol main kemudian menekan tombol set Maka secara otomatis fitur ini akan on Fitur yang ketiga adalah LKAS Line Keeping Assist System Yaitu suatu fitur yang dapat membantu kendaraan tetap pada jalurnya Dengan memberikan peringatan dan koreksi pada setir Untuk mengaktifkan tombol LKAS Anda menekan tombol main dan menekan tombol LKAS yang ada di sebelah kanan setir Anda Fitur LKAS ini dapat berfungsi pada kecepatan minimal 72 km per jam Fitur yang keempat adalah RDM Route Departure Metagition Yaitu suatu fitur yang dapat memberikan peringatan kepada pengemudi dengan suara, indikator pada meter cluster, dan koreksi pada setir Jika kendaraan keluar jauh dari jalurnya secara otomatis akan melakukan pengereman Tentunya hal ini akan memberikan rasa aman kepada Anda ketika berkendara dengan Honda CR-V Fitur RDM juga akan secara otomatis aktif ketika Anda memulai perjalanan Untuk menonaktifkannya dengan menekan tombol sebelah sini dan menahannya selama 2 detik Maka fitur ini secara otomatis nonaktif Fitur yang terakhir adalah AHB, Auto High Beam Yaitu suatu fitur yang dapat mengganti lampu depan antara jarak jauh dan jarak dekat Secara otomatis tergantung dengan kondisi jalan Tentunya ini akan memberikan visibilitas yang sangat baik ketika Anda berpergian dengan Honda CR-V Untuk mengaktifkan fitur dari Auto High Beam sangat mudah Anda tinggal memutar tuas yang ada sebelah kanan Anda ke mode Auto Maka fitur ini secara otomatis aktif tentunya Demikian yang bisa saya jelaskan tentang fitur dari Honda Sensing Satu hal yang perlu saya ingatkan Fitur ini hanya bersifat membantu mencegah terjadinya potensi kecelakaan Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Anda bisa membaca buku, petunjuk manual pada kendaraan Anda Dan juga dapat menghubungi sales Arista terdekat di kota Anda Dalam hal ini saya akan memberikan simulasi dari penggunaan dari Honda Sensing Berikut videonya Wassalam The Power of Dreams Imagine driving with an intuitive technology that can sense the way you drive Introducing Honda Sensing on the new Honda CR-V A technology that helps you to correct lane drifts And assists you to drive centered in the lane lines You can create a safer and better experience on the road With a technology that alerts and corrects you from crossing any lines Innovations that can sense what's ahead And helps you to avoid any possible frontal collision Now you can maintain a safe distance behind other vehicles As it detects and follows others in front for your convenience You can drive safely at night or in the dark road with full vision Through the help of smart feature that can automatically adjust the high beam Experience a breakthrough in safety driving technology And make our roads a safer place New Honda CR-V with Honda Sensing technology Advancing greatness